Beginilah video amatir yang merekam sejoli bermesraan di tempat umum yang viral di media sosial dalam dua hari terakhir. Dalam video berdurasi 2 menit 50 detik tersebut, tampak sepasang sejoli duduk di taman alun-alun kawafaten pacitan. Selanjutnya, dua muda-mudi tersebut melakukan tindakan tak senonoh tanpa memperdulikan keramaian di sekitar. Ironisnya tindakan tak senonoh itu dilakukan pada siang hari. Lebih parahnya lagi, dalam video tersebut remaja perempuan juga masih mengenakan baju seragam sekolah. Hingga beredarnya video tersebut sampai dengan saat ini belum diketahui nama dan identitas kedua pelaku. Jadi sebenarnya di kami kegiatan patroli itu sudah kami lakukan di beberapa tempat yang perawan. Nah ini sepertinya kegiatan ini siang hari, jadi mungkin di luar dari prediksi kami tempat perawan. Jadi kalau prediksi kami tempat perawan itu di malam hari, di tempat-tempat yang sepi, kalau siang itu kurang menjadi perhatian kami. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan ini, kami nantinya akan meningkatkan untuk pemantauan di tempat-tempat yang menjadi tempat kerumunan, tempat-tempat berkumpulnya anak-anak, tempat berkumpulnya aktivitas di masyarakat. Mungkin jadi terutama nanti kejadian itu sepertinya di alun-alun. Oleh karena itu kami akan lebih meningkatkan lagi dalam pemantauannya. Untuk mengantisipasi kejadian hal serupa, pihak Satpol PP juga akan meningkatkan patroli di siang hari, termasuk lokasi yang rawan digunakan untuk melakukan tindakan asusila. Selain itu, pemasangan CCTV di tempat fasilitas umum juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah guna memantau aktivitas warga. Edwin Aji, JTV, Pacitan.